Selamat malam Anda mengikuti News Update Berita 1 News Channel, saya Donny DeKaiser. Peserta ujian nasional yang mendapat nilai rata-rata di bawah 5,5 disilakan untuk mengulang tahun depan. Namun hal itu tidak mempengaruhi status kelulusan karena ujian nasional tidak menetapkan kelulusan. Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Meningah Anies Baswedan meluruskan isu-isu ujian nasional yang meresahkan. Menurut Anies Baswedan, tujuan siswa ikut ujian nasional bukanlah untuk lulus SMA, namun agar dapat masuk perguruan tinggi idaman. Kelulusan siswa ditentukan pihak sekolah sesuai nilai rapor dan ujian akhir. Ia juga mengimbau pihak sekolah pada orang tua agar tidak tergoda tawaran bocoran maupun kunci jawaban soal. Hal ini akan menurunkan indeks integritas sekolah yang kini diterapkan bersamaan dengan penyelenggaraan UN. Jadi belum sampai. Ini nomor satu, tidak ada kewajiban mengulang. Tidak ada kewajiban. Jadi disitu adalah diberikan hak untuk mengulang, tapi tidak wajib. Lalu soal anak-anak dilapas. Jadi prinsipnya begini, setiap anak yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian nasional, maka dia difasilitasi untuk bisa mengikuti itu. Apakah itu sedang sakit, dirawat, yang tidak memungkinkan sesara fisik hadir, ataukah berada di tempat tahanan yang tidak memungkinkan juga untuk hadir di sekolah. Nah, mereka yang seperti ini, itu kemudian diberikan fasilitas tambahan. Dan itu yang tadi saya sampaikan kepada mereka. Utamanya adalah memenuhi syarat untuk mengikuti UN. Kalau itu sudah terpenuhi, difasilitasi.